Abdul, seorang mantan karyawan yang berkonflik dengan selegram Fujianti Utami atau Fuji akhirnya muncul. Dia memberi kesaksian lewat Instastories yang akhirnya diunggah oleh sejumlah akun gosip. Abdul dalam penuturannya mengaku kerap dimaki oleh Fuji saat masih bekerja dengan anak bungsu Haji Faisal tersebut. Parahnya, kata dia, makian dilontarkan di depan banyak orang. Gue sebagai orang yang sering dimaki-maki dengan bahasa ANJ, bank, tol, dan bedi depan banyak orang. Tapi gue diam dan coba sabar, tulis Abdul seperti diunggah ulang akun lambe underscore danu dikutip selasa, 7 November 2023. Abdul heran karena dia tak tahu kesalahan yang dilakukan. Dan, apa yang dialami juga diketahui orang-orang dekat Fuji. Tanpa tahu kesalahan gue dan itu sering terjadi. Orang terdekat sebenarnya juga banyak tahu kok. Tapi gak berani speak up aja, ungkapnya. Lelah dengan sikap Fuji, Abdul mengaku tak memperpanjang kontrak bekerja di sana. Lalu, masalah lain muncul, yakni gajinya tak dibayar. Setelah selesai kontrak kerjaan gaji gue gak turun pun gue diam gak speak up loh ke sosmed. Padahal jalur minta untuk gaji gue udah gue lakukan yang bersangkutan loh ada kok buktiknya, katanya. Abdul menegaskan tak pernah mengungkap masalah ini ke media sosial. Hanya saja, dia bercerita kepada seorang teman. Hingga akhirnya cerita tentang tabiat buruk Fuji tersebar luas. Gue cerita ke teman gue rasa itu hal yang wajar. Emang salah ya gue sebagai manusia biasa curhat buat ngeluapin rasa isi hati, emang gak boleh? Dan ternyata ke up. Terus itu salah gue. Karena sudah terlanjut jadi semua kayak kesalahan gue. Udah ya gue jelaskan di atas, katanya. Diberitakan sebelumnya, konflik Abdul dengan Fuji diungkap oleh akun Instagram hi underscore tj. Pemilik akun yang ternyata teman Marisha Ica itu membongkar chat Fuji dengan Abdul. Di situ terungkap Fuji kerap berkata kasar pada Abdul. Hal lain yang cukup mengejutkan, Fuji telat membayar Haji Abdul. Fuji sendiri telah angkat suara soal masalah ini. Membela diri, dia menuding Abdul tak punya etika karena berhenti bekerja tanpa pamit. Soal gaji, Fuji mengaku kelalaiannya. Pasalnya, dia mengira urusan gaji sudah diurus oleh manajernya. Fuji anti utami alias. Fuji belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial degera chat kasarnya kepada karyawan tersebar luas. Bukan hanya itu saja, dia juga diketahui tidak membayarkan gaji karyawan tersebut tepat waktu. Mengenai persoalan telat membayar gaji, Fuji kemudian melayangkan permintaan maaf di hadapan awak media. Tidak lama setelah itu, karyawan tersebut pun mengunggah bukti transfer dari Fuji dan menyebut bahwa gajinya sudah dibayar oleh adik Fadli Faisal tersebut. Meski gajinya telah dibayarkan, nama Fuji anti utami sampai saat ini masih terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Apalagi kata-kata kasar dan makian yang sempat dilontarkan oleh gadis berusia 21 tahun tersebut pada karyawannya dinilai kurang pantas. Pada awalnya, beredar chat Fuji yang sedang memarahi karyawannya disebar oleh teman Marisha Ica, yaitu pemilik akun Instagram HI underscore TJ. Dalam unggahannya, Fuji terlihat memarahi salah seorang karyawannya yang bernama Abdul. Abdul tersebut ditugaskan oleh Fuji anti utami untuk merekam segala kegiatannya untuk kebutuhan konten Youtube. Kesal karena hasil rekaman itu tidak sesuai harapan, Fuji kemudian marah. Bahkan, ia sempat menyebut bahwa karyawannya itu bodoh. Lo rekam pertandingannya lah jangan rekam gue doang. Fokus dong, sampai bodoh kayak kemarin lagi gak usah kerja aja dul. Gak boleh ngangong. Gak boleh ngang. Gak boleh ngang. selamat menikmati